Saya disini mau bertanya Ustaz Apakah saya berdosa Ustaz melawan mertua saya Atau yang mencapuri rumah tangga saya Apakah benar menceraikan istri demi ibunya itu benar akan mendapatkan surga firdaus Dan apakah mantan suami saya tidak berdosa Meninggalkan istri dan anaknya Yang mana anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang anaknya Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Bagaimana cara mengatasi mertua yang selalu zolim pada saya Terima kasih Pak Ustaz Singkat, padat, jelas, menohok Banyak Jadi memang Kalau memang ini cerita benar Memang biasanya kan begitu Kadang-kadang ibu itu Ibu atau ayah itu Beliau yang sudah jadi mertua Itu kadang-kadang masih ngurusin aja urusannya anak Baking sayangnya Walau walau Nah ini juga harus diketahui Memang ada orang-orang tua yang memang sudah paham Anak saya sudah diambil istri oleh seseorang Atau anak saya sudah punya istri Kan gitu ya Itu sebenarnya orang tua itu harus berpikir bahwa Ini punya tanggung jawab sendiri Kalau anak itu tidak tanya sama orang tuanya Jangan terlalu direcokin Karena bisa aja mengganggu kestabilannya Ya belum Karena yang namanya menikah kan baru kenal ya Belum ada ini ya Pengenalannya belum Belum ya Misal cerewet banget nih ibu Anaknya sih sudah terbiasa dan kecerewetannya Dari kecil Belum tahu Nah yang ini menantu kan baru tahu Baru kaget nanti Nah itu kaget Dia marah Marahnya disimpen kanker payudara nanti Aduh Allah Nah makanya disini Disini saya Saya berikan tips Ya ini saya berikan tips Tips ini memang Biasanya orang tidak tahu Padahal waktu seseorang menantu Ya dimarahin oleh mertuanya Atau dimarahin oleh orang tuanya Kenapa senantiasa saya selalu bilang Udahlah diterima aja Omelan marahan beliau Terima aja karena Allah ta'ala Sebenarnya jujur kalau boleh saya ceritakan Seorang anak itu wajib menghormati orang tua Itu wajib Ya Nah kemudian Orang tua tidak boleh meminta Anaknya itu menghormati Tidak boleh meminta Tidak boleh meminta Kamu anak harus hormati orang tua Pada waktu dia marah Gak boleh Pada waktu sebenarnya Harusnya diajari pada waktu Si anak itu masih kecil Hormati orang tua anak Nah ini yang benar Tapi pada waktu orang tua marah Ini marahnya gimana Kita tidak tahu Tapi tidak boleh memaksa Seseorang itu Untuk menghormati orang tua Nah Tidak boleh memaksa Tapi hukumnya memang Anak harus hormat pada orang tua Ada bedanya disini Karena dia sambil marah Hormat ini aku tuh bapakmu Bapak Begitu ya Iya Nah memang Memang begitu Jadi belum tentu Kata-kata ayahnya ini Benar di hadapan Di hadapan Allah Karena gak tahu Memang ayahnya Arogan Kan gak ketemu Akhirnya Nilainya jadi Nilainya jadi runtuh Dia di hadapan Allah Si ayah ini Jadi pada waktu Mau melatih anak kita Hormat kepada orang tua Pada waktu kecil Jadi bukan pada waktu Besar ada masalah Baru ngomong begitu Enggak Gak bisa Dan jadilah sosok orang tua Yang layak dihormati Iya Harus seperti itu Nah Intinya adalah Pada waktu si anak itu Mau mendengarkan Omelan orang tuanya Atau mertuanya Semata-matakan Allah Insya Allah sebenarnya Kalau dia nerima tulus Allah memersiapkan Rizki bagi si anak Yang diomelin Itu kunci Rizki Karena apa Si anak harusnya Hudrmat Dia pada waktu dimarah Itu tahu Yang tahu itu mertuanya Salah Tahu dia Tapi dia mau menerima Omelan itu Dengan lapang dadan Oh ini anak ini hebat Insya Allah ini akan Dilebarkan rezekinya Amin Jadi Insya Allah Saya pernah nanya Ya didoakan Benar-benar rezekinya lapang Cukup sabar Menghadapi Mertuanya yang Zolim Kalau yang dia tanya Seperti itu Memang kayaknya Belum tahu Tapi mudah-mudahan Jangan dengan jawaban Langsung Oh gitu Silahkan diterima Omelanya mertua Paling nanti Omel sebentar lagi Batuk dia